Hai baik kembali lagi di channel saya abrigas motor nah kali ini saya ingin memberi review ya tentang beberapa projector OM baik tentang beberapa projector OM diantaranya ini adalah C5 dimana C5 ini banyak versinya ya di sini ada dua versi V C5 yang saya miliki dan satu itu mirip Pajiro tetapi lensanya bulat kemudian ini kalau tidak salah adalah C5 Elite yaitu dia untuk high beamnya menggunakan metric led ya Nah dari chat saya ada seseorang yang meminta request untuk meng-compare ini VRjet yang sudah di-update menggunakan emitter milik saya emitter yang saya jual gitu ya maksudnya bukan milik saya kalau udah di beli juga bukan punya saya Oke ini saya buka dulu nah Oke biar sedikit lebih jelas saya Zoom ya Oke itu menggunakan emitter yang 6 blok ya terlihat juga dari listnya ya bahwa ini hitam dan bawahnya itu putih nah ini yang saya maksudkan ya dimana kenapa saya menggunakan emitter ini dan tidak mengganti driver karena driver biasanya hanya menggunakan step step up dan disini jelas tertulis bahwa komputer light kontrol led Lexus Toyota blablabla dan disini tertulis 12 volt 15 sampai 35 volt dan di e35 watt ini disini sering sekali menjadi kebingungan orang ya bahwa driver itu memang menyesuaikan keletnya kalau misalnya kita sebeban berat dia bisa bisa saja cuman 22 27 dan sebagainya dan dari lednya sendiri pun memang 24 ya dan 3 volt buat kipas nah disini akan saya nyalakan nah itu udah nyala Oh ya akan saya tunjukkan nanti ya setelah ini di komper dulu karena permintaannya hanya komper ini eh apa C5 Elite sama C5 Elite sama Pak VRZ yang sudah di upgrade emitternya oke ini untuk C5 Elite ya untuk C5 Elite dan high beamnya dia menganut sensor kemudian juga dia bisa bypass makanya untuk versi C5 ini dia bisa langsung dinyalakan untuk high beamnya tetapi hanya kotak-kotak di atasnya itu high beamnya ya nah ini untuk VRZ nya Anda bisa lihat sendiri dan pilih sendiri ini yang sebelah sini adalah VRZ ya kemudian yang bawah itu adalah C5 Elite kemudian yang bawah itu adalah C5 Elite ini terang yang VRZ kalau menurut saya ya bisa lihat bagian hijau ini VRZ nya nah sedikit saya turunkan kameranya supaya dapat bagian prosinya terlihat oke oke nah ini VRZ ini yang VRZ nya oke supaya tidak terlihat saya tutup sedikit nah ini yang tertutup ya jadi gak terlalu mantul ke kamera nah ini untuk VRZ ya ini VRZ yang upgrade emitter dan ini untuk C5 yang Elite oh ini akan saya tutup juga nah itu terlihat itu jadi kalau untuk VRZ ini kalau menurut saya itu dia tajam di jauhnya jadi jauhnya kelihatan tajam ini bisa bandingin sendiri lah diginiin yang sebelah kanan adalah VRZ ini VRZ dan ini adalah C5 untuk karakternya sendiri sebenarnya bisa dilihat ya tanpa harus ini karena karakter VRZ memang rata saya benerin dulu ini ya jadi udah pasti ya jadi punya VRZ yang kayak gini karakter bawahnya 4 grow nya kemudian C5 nya seperti ini nah ini bisa di ini lah pilih masing-masing pilih sendiri lah oh ini mangkoknya lepas oke yang atas ini adalah VRZ dan cahaya bawah adalah C5 yang Elite nah sekarang kita akan saya akan tunjukkan C5 yang metriknya itu seperti apa kalau dinyalakan secara bypass saya akan saya turunkan dulu transportnya supaya bisa melihat dari sisi bawah oke nah ini lebih enak ya jadi bodinya pun terlihat oke supaya tidak mengganggu ini akan saya buka ini untuk metrik saya tutup ini untuk led C5 kemudian akan saya nyalakan metriknya ya saya tutup dulu saya tutup nah oke supaya tidak mantul dan disini akan saya nyalakan metrik high beam metriknya dan ini secara bypass maaf ini kesenggol oke 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 ini akan saya nyalakan jadi disitu terlihat kotak-kotak high beamnya itu untuk high beam metrik led ya jadi itu terlihat kotak-kotaknya kalau untuk lebarnya kurang jadi dia mengambil hanya bagian tengah saja seperti ini kalau misalnya di jj kalau saya sih masih milih VRJ ya kalau saya pribadi tapi termasuk ini barang rare juga ya barang langka juga tidak terlalu banyak untuk versi elite nah itu high beamnya yang di bypass kemudian ini juga bisa menggunakan sensor dan ada sisa satu kabel yang menggunakan sensor itu nah itu seperti itu ya high beamnya tapi cukup oke juga untuk high beamnya disini ada 12 titik led ya beda dengan versi CX3 yang sudah terjual saya belum sempat review tapi sudah terjual dia menggunakan metrik tetapi dia tidak bisa di bypass baik nah ini untuk VRJ yang upgrade dan high beamnya akan saya tunjukkan juga kalau saya sih lebih memilih ini karena menurut saya masih simple ya saya masih memilih ini ya nah ini nah maaf ketutup aduh sedikit ribet karena memang saya lagi gak persiapkan dari awal tadi nah ini saya high beamnya maaf ini mangkoknya juga belum saya baut ya jadi saya tutupnya gini aja ini mangkoknya ini ini mangkoknya gak bener nih bolnya sebentar nah ini baru bener nih ini posisinya bener nah itu high beamnya nah itu high beamnya tetep ya ada gunung kembarnya kecuali mangkoknya mau dirubah dikit tapi secara ini saya lebih memilih ini untuk high beamnya kalau kalian lebih tebel yang tadi itu terlihat bolong-bolong dari metriknya oke nah seperti itu baik disini saya ada beberapa versi ya untuk high beamnya untuk TV nya tadi sudah terlihat untuk apa dari fisiknya disini juga ada CE ke 5 yang versi persis dengan Pajiro yang akan saya buka adalah Pajiro dulu dimana kita semua tahu bahwa Pajiro Dakar LED ini mempunyai lensa seperti ini kemudian atas bawahnya papak ya kemudian untuk bagian belakangnya kabel emitternya mempunyai 6 dimana kedua resistor ini di dalamnya ada resistor yang menggandeng ya nah untuk versi ini CE ke 5 metrik ini sendiri pun dia sama persis dengan Pajiro untuk emitternya kemudian CE ke 3 dia emitter ini lebih menggunakan VRZ X-Trail atau HRV untuk dimensinya sama tetapi si CE ke 5 ini mempunyai double lensa di dalam sini ada lensanya double satu cembung dan satu hampir rata supaya lebih yakin akan saya bongkar ini akan saya bongkar disini ada lensanya double jadi kalau buat yang belum tahu hati-hati bukanya ya karena ini bisa jatuh dan pecah karena masih sama ini menggunakan mica bukan kaca nah disini ada lensanya double jadi depan belakang tapi dalam satu wadah nah seperti apa lensanya akan saya buka ini hati-hati jangan sampai lepas kalau lepas jatuh bisa berantakan nah ini dibuka seperti ini ini ada lensanya double oke ini lensanya sudah terangkat oke nah ini double ini ada dua nih lensanya nah ya kan ini lensanya ada dua yang satu ini datar tapi sedikit cembung ke dalam ya dan bagian sini sedikit rada cekung kemudian ini ini cekung juga ini datar dan sini cembung jadi seperti ini nah untuk anda yang belum pernah bongkar kemudian nyoba buka ini hati-hati karena kalau ini sudah jatuh pecah cukup sayang ya sangat sayang juga nah untuk metriknya sendiri ini bisa dilihat disini terlihat ada 12 titik metrik dan sayang ya karena ini kalau dilihat dari cek tiganya itu terlihat sedikit ada apa ya kalau dilihat dari outputnya itu kayak prototype masih ya disini pun masih sebaris beda dengan milik Audi atau BMW dia ada beberapa baris sekitar 80 metriknya dan ini masih satu baris dengan total 12 emitter seperti itu ya oke akan saya pasangkan lagi ini hati-hati ya buat yang belum tahu belum pernah bongkar sudah daripada lensanya jatuh pecah nanti susah nyari penggantinya karena memang barangnya pun jarang langka sekali nah ada juga cek kelima yang mirip dengan apa X-Trail ya ada juga nah ini sama persis ya kalau untuk komponennya kayak misalnya apa ini kipas kemudian bentuk fisik disininya nah ini lebih persis lagi dengan yang cek kelima yang bukan elite oke akan saya buka disini ada ininya ya yang buat belok itu saya gak tahu namanya saya kurang paham oke disini ada terlihat itunya kemudian akan saya bongkar oke nah disini sama persis dah dan bahkan memang inilah Pajiro tetapi dengan versi lensa bulat untuk outputnya saya rasa sama aja ya nah ini persis sekali tidak ada bedanya sama sekali dengan Pajiro nya ya hanya lensanya saja bulat kemudian untuk sisi fisik bawah kemudian kayak komponen-komponen lain seperti kipas mangkok ini biar lebih enak saya buka juga oke akan saya buka lagi biar lebih enak nah persis sekali ya ini Pajiro Dakar kemudian ini adalah CE5 disini sama-sama tertulis Jepang kemudian untuk lensanya berbeda ini bulat dan ini semi oval ya dibilang oval bukan dibilang kotak bukan bulat juga bukan kalau untuk keseluruhan fisik sama persis untuk mungkin untuk driver nya sedikit berbeda nah ini driver milik eh ini driver nya milik si Pajiro eh milik si CE5 jadi cukup simple ya dibanding Pajiro lebih kecil oke oh maaf yang ini yang ini nah untuk yang sudah tadi CE5 ini disini ada ADB ya namanya disini disebutnya ADB yaitu mana nih nah belum ketemu mana ada tapi di bagian sini nah disini LHA ADB dimana adaptif adaptif beamer beam ya jadi ini adaptif beamer beam nya ini untuk matriknya lat matriknya selalu tertulis ADB dan inilah generasi untuk selanjutnya dan semua akan berbasis baik lat kemudian matrik supaya tidak mengganggu lawan arah baik saya rasa sudah cukup inilah beberapa review untuk Projector OM ya yang saya miliki saat ini kalau untuk versi Mercedes nya ada di atas cuma saya males sekali mencarinya karena sudah saya timbun banyak barang baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe terima kasih